Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya bagaimana kabarnya hari ini semoga tetap sehat dan tetap semangat pada video kali ini saya akan memberikan aplikasi display informasi untuk masjid dan aplikasi ini bisa anda dapatkan secara gratis silahkan nanti bisa diunduh lewat link yang ada di dalam video jadi silahkan teman-teman bisa menyimak video ini dari awal sampai selesai bagi teman-teman semua yang sudah mendownload nanti akan berupa file zip ya nanti teman-teman bisa langsung ekstrak kemudian akan menjadi file-file dan folder seperti di layar disini disini teman-teman tidak memerlukan exam jadi disini sudah saya bandering tidak perlu instalasi apa C maupun PHP setelah teman-teman ekstrak silahkan bisa langsung diklik dua kali untuk file aplikasinya yang berjudul display masjid klik dua kali nah setelah teman-teman klik untuk aplikasi display masjidnya maka akan langsung muncul tampilan tema untuk masjid seperti tampak pada layar pada aplikasi display masjid ini saya sudah menyediakan tiga buah template yang bisa anda gunakan namun eh kita cek dahulu untuk administrasi pada display masjid ini caranya dari alamat URL nya localhost.28080 silahkan anda tambahkan garis miring admin ini dia tampilan halaman utama halaman admin di halaman ini nanti anda diminta untuk login menggunakan username dan password untuk loginnya silahkan anda ketikan admin sebagai username kemudian password juga admin kemudian klik login ini adalah tampilan halaman admin kita coba lihat dari halaman dari menu yang pertama di menu pilih template di template untuk tampilan display masjid sudah saya sediakan tiga buah template seperti ini tema 1 tema 2 dan tema 3 supaya kita lihat dahulu di tema 1 bisa langsung diklik di bagian preview nah di tema 1 ini nanti aplikasi akan meminta anda untuk memperbolehkan lokasi silahkan di klik allow ya nah disini akan langsung muncul ketika sudah di allow maka jadwal sholatnya sudah menyesuaikan lokasi dimana anda berada untuk tampilan sempurnanya itu silahkan anda fullscreen nah ini fullscreen kemudian silahkan dibuat 100% atau berapa terserah anda misalkan anda punya tv yang besar ya bisa di zoom yang besar nah ini tampilan preview untuk tema 1 di bagian kiri ada logo masjidnya kemudian ada slidernya kemudian di atas ada jam di bawah ini adalah waktu menuju sholat berikutnya berarti disini waktu menuju sholat mahrib di bagian bawah ini ada jadwal sholatnya mulai dari imsak kemudian subuh tuhur sampai isyak perlu teman-teman ketahui bahwa ini lokasi ini ini adalah lokasi saya di Kabupaten Purwarjo Jawa Tengah jadi kalau misalkan anda berada di kota lain nanti silahkan di allow saja maka jadwal sholatnya akan mengikuti lalu di bagian bawah ini anda bisa mengganti running text nah semua yang ada disini itu bisa anda ubah lewat menu admin di halaman ini next kita coba cek dulu untuk tema yang kedua ini klik review nah tema dua ini kombinasi jadwal sholat dengan video di sebelah kiri atas ini ada video kemudian slide dan jadwal sholat berikutnya kita cek untuk tema yang ketiga kita lihat klik preview kita fullscreen untuk lebih sempurnanya disini juga hampir sama ada tampilan slide kemudian logo bedanya di bagian ini ada saya buat tiga logo ada logo kiri tengah kanan kemudian sebelah kiri ada slide kemudian sebelah kanan ada informasi laporan kas kemudian ada jadwal kotip kemudian ada jadwal kajian nah kemudian di bagian bawah sama ada jadwal sholat dan ada running text oke sekarang kita kembali ke menu adminnya nah ini adalah halaman adminnya jadi sebenarnya dengan menggunakan template ini anda bisa langsung aktifkan lebih dari satu template ya dengan klik di preview saja ini jadi langsung otomatis bisa dua template langsung muncul misalkan anda menggunakan dua komputer kemudian bisa muncul dua template yang berbeda bisa tapi kalau misalkan pakai satu komputer anda pilih disini klik templatenya kemudian klik tombol pilih kemudian previewnya klik yang disini nah ini defaultnya seperti ini yang muncul adalah template yang ini gitu ya nah sekarang kita ke administrasinya tadi di awal kita sudah dipilih template artinya kita akan memilih template mana yang akan kita gunakan kita lihat yang kedua ada ubah background nah ini backgroundnya bisa langsung anda ubah coba kita lihat ke templatenya dahulu ya saya buka di tab baru saya enter ini template yang pakai video sekarang kita akan coba rubah di backgroundnya ini background warna apa ini pink ya saya akan coba rubah silahkan klik klik choose file kemudian anda bisa pilih backgroundnya kita pilih salah satu bebas saja ya anda boleh juga download saya pilih yang warna hitam kemudian silahkan klik ubah background sekarang kita cek di sini nah ini sudah berubah ya langsung otomatis tanpa perlu anda refresh sudah berubah kalau mau maaf ternyata ini backgroundnya kekecilan ya saya pilih yang lebih besar formatnya bisa jpg atau png tapi yang penting ukurannya nah ini sudah saya pilih yang hitam maka di sini sudah berubah backgroundnya kita coba lagi nah ini sudah berubah juga kita perlu screen kan kita berubah itu adalah background kemudian kalau misalnya anda akan mengubah logo nah logonya di sini juga bisa anda ubah langsung di bagian header ubah logo ini logo sebelumnya ini ya masjid Nurul Huda ini muncul di sini misalnya anda ingin mengubah tinggal siapkan filenya anda bisa buat lewat kanva atau lewat Photoshop silahkan formatnya saran saya menggunakan png kita coba kita ubah untuk logonya silahkan klik tadi di header kemudian ubah logo lalu silahkan pilih choose file lalu siapkan logonya kita coba saya akan coba satu logo kemudian klik ubah logo ini coba kita lihat template nya nah ini sudah berubah ya teman teman ini logonya seperti itu kemudian di sini juga anda bisa mengubah ukuran lebarnya barangkali terlalu besar atau kecilan silahkan diubah di sini kemudian kita lihat lagi di sini ada setting khusus tema 3 tema 3 itu yang mana tema 3 itu yang ini ya ada laporan kas jadwal kotip kemudian jadwal kajian dan juga ada logo kiri dan logo kanan kita ubah di semua di sini ini ada ubah logo kiri logo kiri ini diubah di sini kemudian logo tengah kanan sama kemudian bagian tengahnya ada laporan kas jadwal kotip dan jadwal kajian bisa diubah di sini oke lanjut di bawahnya kita ke running text running text itu text yang berjalan di bagian bawah ini ya di bawah anda bisa ubah lewat menu ini input running text di sini dimasukkan misalnya nah misal seperti ini kita klik kirim kita lihat di sini kita full screen ya untuk default untuk bagusnya nah ini nah ini langsung masuk ya ini tanpa perlu refresh kita sudah langsung berubah itu running text kemudian bisa anda edit isinya kemudian bisa anda rubah tampilannya ini tampilan di sini di bagian bawah nah ini ya nah ini ya kemudian ini bisa anda ubah nah ini misalnya yang di sini di gun harinya mau warna apa kemudian textnya yang ini mau warna apa tinggal di klik aja kemudian di klik ubah kemudian lanjut di edit ukuran misalkan anda mau lebih besar bisa di lebih besarkan anda ubah aja di sini jangan lupa tambahkan px nya nah misalkan mau dibesarkan silahkan ditambahkan lanjut kita ke slider slider itu mana slider itu ini ini slider bisa diganti lewat menu slider ini slider nya pilih file nya choose file ya silahkan dipilih contohnya siapkan dulu slider nya kemudian silahkan di upload lalu ada juga menu untuk mengatur durasi slider jadi berapa kecepatannya saat perpindahan slide diatur di sini kemudian ada edit slider ini untuk menghapus ya lalu di bawahnya ada video ini video bisa input video ini berlaku di tema dua ya kalau nggak salah bisa anda masukkan video edit kemudian ubah lebar video lalu ini yang paling penting di sini adalah untuk mengatur lokasi kota nah ini anda allow dulu ya untuk mendapatkan latitude dan longitude nya di sini kalau ini sudah muncul silahkan di refresh agar muncul ke sini refresh halaman nya nah dari sini muncul ya lalu klik simpan nah maka secara otomatis jadwal sholat nya akan mengikuti lokasi di mana anda berada ini berlaku di tema 2 dan 3 kalau nggak salah tema satu tadi allow nya di halaman ini nya ya kalau tema yang lainnya di allow nya di halaman administrator nya lanjut ini ada ubah password admin kemudian kemudian juga ada petunjuk penggunaan dan abort nah ini versi ini saya buat free silahkan teman-teman bisa ngunduh secara gratis kemudian boleh di edit edit silahkan disesuaikan dengan kebutuhan anda lalu di bagian paling bawah adalah lockout ini keluar dari menu administrator nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan dengan display informasi masjid ini kalau ada pertanyaan boleh dilayangkan di kolom komentar terima kasih saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh